Terima kasih telah menonton Kepala Dinas Pendidikan Kapuas, Suwarno Muriat mengatakan melalui tes cepat COVID-19 ini bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 Apalagi sebagian pegawai di lingkungan dinas pendidikan memiliki mobilitas tinggi yang berhadapan langsung dengan para guru maupun masyarakat umum Suwarno menambahkan saat ini suami dari pegawai di lingkungan mereka yang positif COVID-19 sudah dirawat di Palangkaraya Dan apabila dalam tes cepat ini ada pegawai yang reaktif maka akan dilanjutkan dengan uji swab Saya repites kepada semua pejabat yang ada di dinas pendidikan termasuk beberapa karyawan yang intensitasnya tinggi berhadapan langsung dengan para guru dan masyarakat Hal ini karena dinas pendidikan mau tidak mau harus melakukan Kenapa? Karena ada salah satu dari suami, staff kami, dinas pendidikan yang sedang perawatan positif COVID-19 di Palangkaraya Sementara itu hasil dari tes cepat yang diikuti puluhan pegawai tersebut semuanya menunjukkan hasil tidak reaktif COVID-19 Dan kedepannya petugas juga akan rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lingkungan kantor Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kapuas